parah enak banget enggak nahan ini gue biasanya langsung 2 porsi pesannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua video kali ini saya tidak membahas mengenai usaha go food atau usaha kuliner jadi buat teman-teman yang kalau misalnya pengen belajar tentang usaha kuliner atau go food sebenarnya video ini kurang tepat jadi bisa langsung di skip aja videonya karena video ini lebih ke membahas atau mereview makanan menu-menu barunya dari kopi moyan alias bisnis baru saya nah yang reviewnya itu adalah partner saya langsung jadi kita langsung saksiin aja videonya oke kali ini gue mau ngasih informasi mengenai 2 menu terbaru di kopi moyan pertama ada bihun sambal kacang dan yang kedua ada ketan serundeng nah gimana rasanya kita cobain yuk oke untuk bihun sambal kacang ini pertama-tama kita harus cobain bihunnya dulu karena secara komposisi ini bihun sangat menarik jadi dia selain bihun dia ada irisan wortel ada daun bawangnya dan juga ada taburan bawang bawang merah bawang goreng ya kita coba langsung bihunnya ya bihunnya dulu tanpa kuah kacangnya oke ini agak-agak sedikit bihunnya ini tanpa kuah kacang ya itu rasanya gurih asli begitu udah masuk ke mulut itu berasa banget tuh gurihnya selain gurih juga ada kombinasi dengan irisan-irisan wortel yang kecil-kecil tuh itu juga nambah kaya jadi makin kaya rasanya gitu enak banget gue sih kalo mikir tanpa kuah kacang pun sebenernya udah enak gitu nah sekarang kita coba aja pake kuah kacang kita sekarang cobain bumbu kacangnya mungkin sebelum kita tumpahin kesini kan kayaknya lebih enak kalo kita cobain bumbu kacangnya jadi bisa tau gitu ya masing-masing rasanya seperti apa ini kita coba dulu bumbu kacangnya rasanya ada kombinasi manis dan aftertaste nya agak-agak pedes gitu ini gokil sih kita cobain ya dikit aja dulu ke olesin kesini ke bihunnya karena kan ga semua orang mungkin bisa suka langsung ditaburin ya kita coba dulu segini dulu gokil parah ini gue suka banget sih mungkin kita perlu langsung dituangin mungkin ya bisa-bisa ngeliat kalo misalnya dituangin tuh visualnya seperti apa dan juga kita cobain nanti rasanya seperti apa oke kita coba tuang ya beuh gokil nah tadi kan kita udah coba bumbu yang cuma diolesin doang ya sekarang udah ditaburin sebelum diaduk mungkin kita coba dulu ambil dikit ya sekedar buat ngerasain gimana cara menikmati yang pas hmm gokil gitu parah sih gue suka gue sih suka banget sih kita coba diaduk ya mungkin bagi kalian yang ga suka kayaknya kan tipikalnya kan kalo bubur ada yang diaduk ada yang engga kan nah ini juga mungkin ada istilah bihun diaduk atau tidak gitu ya dengan bumbunya tadi kita udah nyobain yang ga diaduk sekarang kita coba yang telah diaduk hmm kalo menurut gua bedanya memang setelah ditumpahin semuanya bumbunya tuh lebih kayak makin kental sama menyatu dengan sedihunnya dan rasanya pun emang semakin apa ya kuat gitu nah ini bisa kalian pilih opsinya mau cuman sekedar dioles kayak tadi doang atau cuman dituangin terus langsung dimakan atau cuma diaduk terserah kalo buat rasa sih bedanya ga begitu jauh tapi kalo gue pribadi lebih seneng yang dioles aja dikit-dikit gitu nanti pilihannya terserah kalian oke kali ini kita lanjut nyoba ketan serundeng kita coba dulu buka ketannya sebentar ini kita pisahkan dulu biar lebih enak ya oke ini ketannya udah dibuka wanginya tuh langsung bah seger banget nah sekarang kita coba ketannya dulu jadi biar bisa ketawan masing-masing rasanya kalo ketannya rasanya seperti apa dan kemudian bumbunya rasanya seperti apa kita coba dulu ketannya wah cukup pulen nih ketannya doang udah enak nih keterusan gak makan ketan doang sekarang kita cobain bumbu serundengnya ya agak manis, gurih ini kelapanya enak banget ya pokoknya kita cobain tabur di ketannya wah ini aja deh ini kita coba tabur dulu nih mantep ga? oke sekarang kita cobain ya wah gila sih ini enak banget keterusan nih gua juga nih ini kalo saran dari gua ketannya tuh eh sorry bumbunya tuh ditaburnya jangan terlalu banyak dikit-dikit aja biar berasa ketannya rasanya seperti apa dan sebenernya seperti apa gitu jadi ngeblendnya enak gitu gua yakin sih ini kalo dipaduin sama kopi hitam best banget hmm kopi arabica hitam ketan serundeng best dua menu ini salah dua menu baru dari kopi Moyan ini harganya buat bihun sambal kacang ini harganya 10 ribu dan ketan serundeng ini juga harganya 10 ribu dan ini dua menu ini bisa dipaketkan dengan minuman jadi kamu bisa pilih minuman kopi hitam kopi susu peh dan jus orange ya itu bisa tuh bisa dipaketin tapi kalo menurut gua pribadi dua menu ini paling enak dipadukan sama kopi hitam best banget jadi ini 10 ribu ini 10 ribu dan bisa dipaketkan dengan kopi cuma seharga 20 ribu gimana oke banget kan gas lah terima kasih 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 terima kasih